Di usia tanaman kakao yang 25 tahun lebih, batangnya besar dan tinggi, tapi tidak menjamin untuk produksinya tinggi juga, melainkan produksinya menurun. Rejuvinasi adalah teknik untuk peremajaan tanaman kakao, yaitu dengan cara sambung samping, sambung tunas pada tanaman kakao yang sudah tidak produktif lagi. Dengan entres yang unggul, yaitu tahan terhadap serangan hama dan penyakit, surta kualitas dan produksinya tinggi. Bisa dilihat tunas bawaan batang lama, buahnya kecil. Halo sahabat mutiara, jelajah tani kali ini kita berada di kebun kakao yang usianya 25 tahun lebih. Dengan usia tersebut, tanaman kakao banyak mengalami penurunan produksinya, sehingga petani banyak mengalami kerugian dari panen kakaonya. Makanya kita perlu untuk permajaan pada tanaman kakao yang sudah usia tersebut. Di usia tanaman kakao yang 25 tahun lebih, itu pasti batangnya besar dan tinggi, tapi tidak menjamin untuk produksinya tinggi juga. Melainkan produksinya menurun, itu dikarenakan banyak serangan hama dan penyakit, seperti helopeltis dan busuk buah. Ditambah lagi kualitas buah dan bijinya itu kecil-kecil. Pada jelajah tani sebelumnya, kita berada di kebun kakao MCC02, yang dimana dengan jumlah populasi 650 batang, itu menghasilkan produksi biji 2 ton 4 kital. Dimana untuk mencapai 1 kg biji kering, itu kita membutuhkan 9-11 buah kakao. Untuk menggantinya, kita dapat melakukan tanam ulang atau rejuvinasi. Rejuvinasi adalah teknik untuk permajaan tanaman kakao, yaitu dengan cara sambung samping, sambung tunas pada tanaman kakao yang sudah tidak produktif lagi. Dengan entres yang unggul, yaitu tahan terhadap serangan hama dan penyakit, surtak, kualitas dan produksinya tinggi. Sahabat mutiara, ini adalah salah satu contoh hasil dari rejuvinasi permajaan tanaman kakao. Yang dimana sebelumnya ini tanaman pokok yang dipangkas 70%, lalu ditumbuhkan tunas, dan disambung seperti ini. Untuk entres atasnya, kita menggunakan klon unggul, yang dimana ada MCC02, BB, dan lainnya. Setelah tanaman ini hidup, atau sambungan ini hidup, baru kita tebang kurang lebih 1 meter dari tanah. Dengan jumlah tunas yang disambung, kisaran 3-5. Lalu, setelah 2 bulan, kita seleksi 1-2 dengan ciri-ciri batangnya sehat, batangnya besar, dan pertumbuhannya cepat. Sahabat mutiara, di samping saya merupakan hasil dari rejuvinasi permajaan tanaman kakao dengan cara sambung tunas. Bisa kita lihat, tunas bagian bawah itu adalah tanaman lama, dan disambung dengan entres MCC02. Saat ini sudah kita buahkan dengan usia 1 tahun. Nah, sahabat mutiara bisa dilihat, untuk tunas bawaan batang lama, itu buahnya kecil. Berbeda dengan MCC02, yang mana buahnya sangat besar. Sahabat mutiara, itulah hasil jelajah tani kali ini di kebun kakao yang kurang produktif. Namun, ada inovasi untuk rejuvinasi permajaan tanaman kakao. Terus support channel NTK Mutera TV. Salam mutiara. Terus support channel NTK Mutera TV. Terus support channel NTK Mutera TV. Terus support channel NTK Mutera TV.